Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Tim Nasional Senior Indonesia menjalankan latihan perdana jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia melawan Arab Saudi. Latihan itu dipimpin langsung oleh pelatih baru timnas, Alfred Riedel. Timnas berlatih di lapangan sekolah Pelita Harapan pada Rabu pagi. Riedel memfokuskan latihan pada pemulihan kondisi fisik para pemain. Selain itu, teknik penguasaan bola dan umpan-umpan penek menjadi fokus utama pada latihan. Sayangin dari 23 pemain yang dipanggil, hanya 16 pemain yang hadir di sesi latihan ini. Pemain seperti Christian Gonzalez, Ahmad Bustomi, dan Kurnia Mega belum bisa ikut latihan karena masih bermain di ISL. Walau begitu, latihan diikuti oleh beberapa pemain muda dari timnas U23 seperti Alvin Tua Salamoni dan Manahati Lestusen. Meski dipastikan tersingkir dalam kualifikasi Piala Asia, squad Garuda tetap akan tampil maksimal dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Indonesia akan melawan Arab Saudi pada tanggal 5 Maret mendatang. 1, 2, 1... . selamat menikmati